Kitab Yesaya, Pasal 16 Kirimlah pemberian kepada Raja Negeri itu. Kirimlah domba dari Sela, melalui padang gurun ke Gunung Putrision. Perempuan Moab berusaha menyeberangi Sungai Arnon. Mereka berlari berkeliling mencari pertolongan, seperti burung kecil yang jatuh dari sarangnya. Mereka berkata, Tolonglah kami, katakan kepada kami apa yang kami lakukan. Lindungilah kami dari musuh kami seperti naungan melindungi kami dari terik matahari. Kami lari dari musuh kami. Sembunyikanlah kami. Jangan berikan kami kepada musuh kami. Orang Moab telah dipaksa meninggalkan tempatnya. Jadi, biarkan mereka di negerimu. Sembunyikan mereka dari musuhnya. Perampasan akan berhenti. Musuh akan kalah. Orang yang menyiksa umat akan pergi dari tanah itu. Kemudian Raja baru datang. Ia datang dari keluarga Daud. Ia setia, pengasih, dan ramah. Ia menjadi raja yang menghakimi dengan jujur. Ia melakukan yang benar dan baik. Kami telah mendengar bahwa orang Moab sangat tinggi hati dan angkuh. Mereka pembual yang lekas marah. Tetapi kesombongannya hanyalah perkataan kosong. Semua orang Moab akan menangis karena kesombongannya. Mereka menginginkan apa yang dimilikinya pada masa lalu. Mereka menginginkan kue buatan Kir Hareset. Mereka menangis karena ladang di Heshbon dan kebun anggur Sipma tidak dapat menghasilkan buah anggur. Raja-raja asing telah memotong anggur. Musuh berserak kesemua jalan ke Yaezer dan ke padang gurun dan tersebar sampai ke laut. Aku akan menangis bersama orang Yaezer dan Sipma karena kebun anggur telah rusak. Aku menangis bersama orang Heshbon dan Ele-Ale karena tidak ada panen. Tidak ada buah musim panas dan tidak ada teriakan sukacita karena panen. Kegembiraan dan kebahagiaan telah lenyap dari kebun buah-buahan. Aku mengakhiri nyanyian dan teriakan sukacita di kebun anggur. Buah anggur telah tersedia untuk membuat anggur, tetapi semuanya hancur. Jadi, aku menyanyikan nyanyian duka untuk Moab dan Kir Hares. Seperti kecapi dimainkan untuk penguburan. Orang Moab akan pergi menyembah ke tempat tinggi mereka. Mereka pergi ke rumah ala-ala mereka untuk berdoa. Tetapi hal itu tidak menolong mereka. Tuhan telah mengatakan pesan itu tentang Moab beberapa kali. Dan sekarang Tuhan mengatakan, Dalam tiga tahun, dihitung secermat-cermatnya bagaimana cara orang gajian menghitungnya. Semua orang dan hal-hal yang dibanggakannya akan lenyap. Hanya beberapa orang yang sangat lemah yang masih tinggal. Terima kasih telah menonton!